Halo teman-teman, kami dari SMN 243 Jawa Tengah akan memanfaat reportasi budaya. Kali ini kita berada di muslium Sumpah Buda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di sini ada tempat, kamar. Kan kita kan rumah kecil ya, ini kamar kos. Ini kamar kos yang di dulu waktu di kamar kos. Masih sepuluh-puluh musim sepuluh-puluh. Enggak. Kamunan ini berdiri pada tahun berapa ya Pak? Kalau gak tau. Kalau ini berapa banget ya. Dalam tahun 1900, bangunannya juga ada. Cuman dari tempat kosnya itu mulai tahun 1925. Soal ini ada lagi tempat yang hari? Oh, ada. Ada beberapa ruangan yang bisa ikut di muslium Sumpah Buda. Boleh? 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 Boleh, kita kasih. Ini tempat kuliah ya, tempat kuliah zaman dulu tahun 1920-an. Jadi, waktu itu cuma ada namanya ini Cofia. Sekolah Tinggi Lim ke dokteran ya. Dari satunya itu seharusnya ada rekormatifun di sekolah-sekolah. Kalau sekarang itu namanya fakultas ke dokteran sama korupas ke dokteran. Jadi, cuma dua-dua zaman ini ada yang ada di biabel ya waktu itu. Namanya masih di biabel. Kemudian kita bisa lihatkannya sebelah sana. Nah, ini kita di ruang lain lagi ya. Jadi, kalau yang di sini ini ada ilustrasi yang tinggal di sini dengan radio. Jadi, waktu itu teknologi ini nggak kayak sekarang ya. Dulu itu masih sederhana banget. Nah, ini ruang lain-lainnya ya. Jadi, waktu masih di tempat kos. Nah, di sini. Blacker-nya di sini. Jadi, ini bukan Cofia Pemuda ya. Cuma ini adalah ilustrasi penggambaran waktu ini masih di tempat kos. Ini alasan kenapa jadi musuh-musuh Pak Pemuda ya. Ya, karena di tempat tekan-teman ini Di semengerakan Kongres Pemuda II yang terakhir ya. Jadi, Kongres Pemuda II itu di tiga tempat berbeda. Nah, tanggal 27 kongres itu di awalnya yang di KTG. Nah, yang tanggal 28 pagi Nah, di sini. Nah, kenapa di sini yang tidak muncul? Karena di sini yang dibacakan. Karena di sini yang dibacakan. Taksu Pak Pemuda ya. Waktu itu namanya keputusan Kongres Pemuda-Pemuda. Terus setelah dibacakan yang namanya keras Pemuda. Di sini dibenarkan pertama kali lagi di Indonesia. Ya, nantinya dari lalu kebangsaan, negara Indonesia yang terlihat. Cuma di dengarkan aja dipakai di belakang. Kalau boleh tahu ini yang menciptakan lagu Indonesia itu siapa? Nah, yang dikenakannya itu WS Pratma ya. Bapak WS Pratma. Dan, jadi lagunya ini berhitung akan sejak sebelum di Indonesia. Nantinya saya sudah. Tanggal 28 pagi 1928. Nah, kemudian saya ini. Dibuat di majalah CINFO. Majalahnya orang Tiongho ya. Pas bulan November 1928. Jadi, ini di pas Pemuda-Pemuda itu, bulan-bulan itu. Teksnya itu kalau punya keras. Nah, dipublikasikan itu tanggal 28 pagi 1928. Ini ada berapa ya Pak? Kalau yang ini, ini informasi terkait Kongres Pemuda-Pemuda ya. Ini Pemuda Kongresnya yang namanya 10-20 gitu. Kemudian yang sebelah sini. Itu ada yang ini ya. Nah, yang ini yang menulis naskah. Namanya Muhammad Jamin. Yang menulis naskah ini. Kutusan Kongres Pemuda-Pemuda. Nah, di dalamnya ada. Sekarangnya semua. Ini jadi... Ada tempat lain ya Pak? Ada. Nanti kita jelas sebelah sana. Dan kita di ruang lagi ya. Nah, sebelum di ruang lagi Pak. Yang terlalu namanya panggung. Nah, di sana juga sama. Ini terkait... Perangkan juga ya. Nah, ini yang merahkuti ini. Bendera Pramuka ya Pak. Nah, ini tempat apa nih Pak? Nah, ini jadi kalau guru tahun 1920-an kita sekolah ini deh. Mungkin kita burung kayak gini. Dulu belum kayak sekarang. Aku seorang yang lagi dipakai dulu. Teragamnya masih segera. Pake baju wajah. Untuk... Ruangan yang ada di sini. Ini ada fosilitas? Nah, kalau di sini. Ini termasuk salah satu ruangan penting. Karena di sini ada informasi yang terkait. Labi Indonesia. Untuk toko WRC Pratman ini. Apakah orang asli Indonesia? Atau ada campuran lain-lain lain? Gak suka kan asli Indonesia ya, Dek ya. Mungkin banyak yang bilang itu biasanya. Karena ada nama, rublof ya. Rublof Pratman. Nah, kenapa kok ditambahin nama rutul? Salah satu ruangan ceritanya itu... Dulu ya. Jadi waktu masih berbeda-beda ini. Sudah sebelum kita merdekat. Itu kalau kita bukan berhubungan dan saluran ya. Kamat. Ini lah, kamat lah. Kamat. Atau itu saat itu kita sekolah. Hanya sampai SD. Ini fasilitas terakhir atau masih lagi? Ini yang terakhir deh. Di ruangan ini ya. Jadi, di ruangan ini kita pasang-pesan Dari pelakon-pelakon sejarah ini sepatutnya pakai dinasih penerus. Termasuk saya juga nih. Termasuk kita semua. Bahwa kita ini wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Boleh dijelaskan, jadi persatuan itu apa Pak? Ya, jadi Museum Cumpah Pemigai ini adalah salah satu tempat ya. Perjuangan bangsa yang bisa menerima kemerdekaan. Karena di pilihan Cumpah Pemigai ini lah. Hasil abelnya dipakai di negara kita. Jadi persatuan, kemudian mengaktif kepada rayang satu. Kemudian, Pemigai juga bisa tersetua. Jadi kuasa yang bisa dilahirkan di sini. Kemudian lagi di dunia yang bisa dilahirkan di sini. Sehingga, Yang sangat penting sekali ya. Pembelajaran bagaimana. Sejarah pertemuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian juga awalnya ini. Musium ini kan perumah ya. Jadi, bulunya ini tempat kos ya. Milit orang TNW atau Istonia. Nah, Istonia ini kan tempat kos. Nah, siswa pada waktu itu kuliahnya di Istopia. Kemudian, ada juga yang kuliah di arah sekolah kunjung. Sekarang, Istopia itu jadi musuh kebendekaan nasional. Nah, SRAH itu jadi kemenjian tetahnya. Baik. Baik. Terima kasih dengan Pembangkit. Sampai selamat siang. Akhirnya, kita selesai mereportasi budaya di Musium Bukum Bukum Buda. Saya Muhammad Banjar Saikulo. Saya Gina Tosabila. Saya Syatiko Nafisyan Hilihadi. Saya Mbak Miramudang Mbak Natala. Kami pamit undur diri. Dadah!